Itu Tadarusnya. Tapi kalau cuma sekedar baca, disebut dengan Kira'ah. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya, menunggu datangnya Fajar, dengan memperbanyak bacaan Quran. Sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Bayangkan, baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan, minimal pahalanya setiap hurufnya 10. 10 kebaikan. Hadisnya sudah kita sempit.